Intro Halo Sobat Sekui, kenalin aku GG dan rekanku Andri Kita bersama dalam podcast Sekui 10 menit, gumpas tutas yuk Oke, dalam kesempatan hari ini kita kedatangan 2 tahun spesial nih Andri Apa aja tuh Andri? Ada Kak Jeta dan Bang Tata Wah iya, ada Anjala Tambunan dan Muhammad Dafa Atal Oke, kita sapa dulu kali ya 2 nah sumber spesial kita Halo Kakak Jeta, halo Kak Dafa Gimana kabar kalian? Kabar baik Alhamdulillah, puji Tuhan Dafa sendiri gimana? Baik banget, jadi thank you juga Aku mau ngucapin, makasih udah ngajak kami jadi pembicara di podcast dulu ya Wah siap, mantap jiwa Oke, jadi di podcast sebelumnya kan kita udah bahas ya Terkait bentuk, definisi, kemudian contoh kasus Sama alasan kenapa suap dan gratifikasi Hakim Indonesia itu dipermasalahin Nah, sekarang kita akan bahas nih lebih jauh terkait pengawasan dan sanksinya Nah sekarang aku mau nanya nih, Kak Dafa Kak Dafa, kira-kira kalau misalnya Hakim mengakui suap dan gratifikasi pengawasan dan sanksinya itu kayak gimana sih Kak? Oke, sebenarnya untuk pengawasan sendiri di Indonesia ini dilakukan oleh 2 lembaga Yaitu KY secara eksternal dan MA secara internal Oh gitu Terus Kak, bedanya pengawasan internal oleh Mahkamah Agung sama tadi yang eksternal sama KY Komisi Judicial itu apa sih Kak? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin perbedaannya Pengawasan internal oleh MA itu sebenarnya meliputi pengawasan terhadap 3 Ya, yaitu jalannya peradilan, administrasi dan keuangan, dan tingkah laku Hakim Sementara bedanya dengan MA, pengawasan eksternal di KY itu mencakup satu aja Yaitu tingkah laku Hakim berdasarkan kode etik Hakim Nah, dasar hukumnya bisa kita lihat sama-sama di pasal 39 sama pasal 40 Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman Oke, nah selanjutnya buat kajetan nih Aku mau nanya nih, apabila terjadi suatu pelanggaran kode etik atau suatu tindakan suap dan gratifikasi Sangsi itu bagaimana sih? Nah, kalau sanksi itu biasanya dibagi berdasarkan tingkat keseriusan Nah, keseriusan pelanggaran ini itu dinilai oleh Hakim sendiri, Nindri Ada sanksi ringan, sanksi ringan itu berupa teguran aja Terus ada sanksi sedang yang berupa penundaan atau penurunan gaji Penundaan atau pembatalan promosi jabatan, mutasi, sama ada namanya Hakim non-palu Ada juga nih sanksi berat Contohnya adalah penurunan pangkat sama pemberhentian Hakim secara tidak hormat Dasar hukum dari sanksi-sanksi ini sendiri itu tertulis di peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku Hakim Oh, jadi ada banyak peraturan yang mengatur tentang sanksi Hakim sendiri, bukan cuma satu Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari saya Tadi disebutkan oleh kajetan juga kan, ada yang namanya Hakim non-palu Dan juga tadi disebutkan bahwa ada beberapa sanksi Ada sanksi ringan, sendang, dan berat Itu sampai menitukan sih Oke, kita jawab satu persatu kali ya Hakim non-palu itu sendiri itu adalah suatu hakim yang dijatuhi sanksi Dengan tidak diperkenankan untuk memeriksa ataupun mengadili perkara dalam tengah waktu tertentu nih Kalau sanksinya sedang sendiri, hukuman Hakim non-palu ini ya paling lama bisa 6 bulan lah ya Tapi kalau berat, hukuman Hakim non-palu ini bisa dari 6 bulan sampai 2 tahun loh Terus yang menentukan memberikan sanksinya ini sendiri itu dari Makam Agung sesuai rekomendasi dari Komisi Yudisial Oh gitu ya Kak JK, jadi beragam ya Kak sanksinya Oke, sekarang aku mau nanya lagi ke Kak Dapan nih Nah, pastinya habis itu harus ada laporan pertanggung jawaban kan untuk evaluasi Nah, dalam kondisi itu kamu bakal minta evaluasi dari panitia aja atau peserta juga? Hmm, kalau aku sih ya aku bakal minta ya evaluasi dari panitia sama dari peserta acaranya juga dong Jadi dua-duanya gitu Kak Nah, kira-kira alasan kenapa kamu merasa butuh dua-duanya itu karena kalian menjalankan acaranya Kan kalian yang menjalankan acaranya dan yang tahu kendala-kendalanya Ya, benar sih Kak, cuma kan balik lagi ini kan acaranya buat peserta acaranya ya Jadi kami bikin acaranya buat peserta acaranya Jadi yang paling tahu acaranya berjalan lancar atau tidak ya pastinya konsumen ya dalam hal ini sih peserta acaranya Lagipula kalau misalnya kami yang cuma kami doang nih evaluasi Kan berarti bisa aja ada unsur subyektifitas, subyektif gitu Dimana mungkin kami merasa ah ini gak masalah kok aman-aman aja acaranya Padahal ya mungkin aja itu menurut peserta acara ada masalah gitu, gitu sih Kak Nah, itu juga alasan yang kamu jelaskan tadi Sebenarnya juga alasan kenapa komisi judicial itu dibentuk untuk mengawasi perilaku hakim Padahal sudah ada MA dengan tugas yang serupa Orang-orang yang disuruh mengawasi hakim dalam MA ini adalah orang-orang yang hanya mendapatkan ilmu dan pendidikan terkait profesi ilmu hukum Sementara pengawasan yang sifatnya pencegahan ini butuh disiplin ilmu yang beragam, tidak hanya ilmu hukum aja Nah, jadi nantinya kalau pengawasan dilakukan berdasarkan ilmu hukum saja itu berjalan tidak efektif Karena hanya terbatas dari sudut pandang hukum saja Oh, iya, iya Kak, jadi aku kepikiran satu hal nih Tadi dibilang ada dua lembaga pengawas kan di pihak kemen Indonesia Nah, kalau ada dua lembaga seperti itu apa ada kemungkinan gak pasti bakal terjadi tabrakan antara dua lembaga tersebut Gimana penatip Kak Gita? Oke, mungkin aku coba bantu jawab kali ya Kalau itu sih pasti ada kemungkinannya Bahkan ada beberapa kasus yang pernah terjadi bahwa terjadi suatu perebutan kewenangan antara KY dan Mahkamah Agung Oh, ada contohnya gak tuh Kak? Oke, kalau contohnya sendiri itu ada di kasus tahun 2006 Dimana KY ini memanggil beberapa hakim dan hakim agung yang mendapatkan pengaduan dari masyarakat sendiri Padahal menurut MA, kemanggilan seperti itu dikhawatirkan akan menyimpangi ketentuan Yang tertulis dalam pasal 39 ayat 4 undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap hakim tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa maupun memutus perkara Ada contoh lainnya lagi nih Bahwa dalam pembuatan suatu putusan hakim melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim Dan juga sekaligus melanggar ketentuan teknis judisial Yang jadi pertanyaannya adalah Apakah KY diberikan wawenang untuk memeriksa indikasi penyimpangan tersebut dalam pembuatan putusan yang tadi itu barusan? Yang sudah menjadi kewenangan Mahkamah Agung nih seharusnya Tapi karena di penyimpangan tersebut dia melanggar juga ranah teknis judisial Apakah KY berhak atau KY memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tersebut? Kita kan gak tahu Oh gitu ya Pak Waduh sampai segitunya ya ternyata Masalah-masalah Tapi ada gak sih solusi untuk menyelesaikan masalah sengketa seperti itu? Mungkin Kak Dafa? Oke kalau kita bicara solusi untuk sebagai upaya untuk mengatasi sengketa ini tentu aja ada ya Salah satunya ini kita bisa lihat pada pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Atau kita bisa sebut MKH biasanya Antara Komisi Judisial dan Mahkamah Agung MKH ini udah menyelenggarakan sidang penyelenggaran kode etik dari 2009 sampai sekarang Melalui MKH ini juga sebenarnya sebagian besar hakim yang terlapor sudah dijatuhin sanksi Sanksi berat terkait terlibat dalam kasus penyuapan Oh gitu ya jadinya Menarik sih teman-teman tapi kali ini tapi berhubung waktu kita tinggal dikit lagi nih Aku mau ngasih satu pertanyaan lagi nih untuk kedua tamu kita hari ini Apa sih saran dari kalian terkait menyelesaikan masalah suap dan gratifikasi di lingkungan peradilan Indonesia? Mulai dari Kak Jeta mungkin? Oke kalau menurut aku sendiri sebenarnya kita itu memerlukan adanya pengawasan secara internal dari NA of course Dan juga eksternal dari Komisi Judisial Tapi yang terpenting adalah dari masyarakat itu sendiri Jadi nantinya masyarakat ikut membantu untuk membuat suatu pengawasan yang lebih ketat Dan juga menyeluruh terhadap perilaku hakim pada setiap prosesnya Mulai dari proses rekrutmen, proses pelatihan, penempatan para hakim Dan tentunya saat bertugas di pengadilan Sehingga hal ini dapat meminimalisir resiko gratifikasi dan juga penyuapan Boleh bentuk Kak Dapak? Oke sebenarnya aku juga nambahin nih Sebenarnya selain yang udah dijelasin Kak Jeta Menurut aku koordinasi juga diperlukan Karena untuk memastikan tidak terjadi tumpang tim di pengawasan dan sanksi yang dilakukan oleh MADNKU Itu aja sih dari aku Ah iya, oke dengan demikian maka berhasil sudah sesi podcast pada hari ini Thank you buat teman-teman yang udah mengikuti sesi podcast dari awal sampai akhir Kalau ada revisi atau ada mau ditanya silahkan di kolom komentar Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye 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 sub indo by broth3rmax